Laksa menjadi makanan khas kota Tangerang, Banten. Paduan mie dari tepung beras dicampur kuah santan kayak rempah. Semakin gurih disajikan dengan kacang hijau dan kelapa sangrai lengkap dengan ayam kampung bakar. Seperti apa lezatnya laksa khas Tangerang? Berikut informasi selengkapnya. Berkunjung ke Tangerang, Banten tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kulinernya yaitu laksa khas Tangerang. Ngomong-ngomong apa ya yang membedakan laksa khas Tangerang dengan laksa lainnya? Di jalan Muhammad Yamin ini sudah banyak sekali pedagang yang berjajar. Langsung aja yuk kita coba salah satunya. Ini dia kawasan kuliner laksa khas Tangerang, hadir sejak 2010 silam. Terdapat tujuh pedagang laksa yang berdagang turun-temurun. Dahulu orang tua mereka berdagang keliling menggunakan pikulan hingga di pinggir jalan. Salah satu pedagang yang meneruskan jejak orang tua adalah Sapudin. Atau sohor di kalangan para pelanggannya Kang Didin. Resep laksa Kang Didin berusia 23 tahun. Mangkal di depan-depan lapas wanita, dapat berapa tahun tuh pas wali kota Pawudin ada pembentukan, pembersihan. Dia mau merafikan para pedagang laksa Tangerang karena ikonnya Tangerang laksa ini mau dibudidayakan. Makanya di tempat-tempat kan disini. Jadi jadikanlah kuliner laksa Tangerang gitu. Mulai 2010, saya turun disini ikut. Laksa Tangerang memiliki kekhasan tersendiri dibanding laksa dari daerah lain. Laksa khas Tangerang menggunakan mie dari tepung beras. Sementara kuah dihasilkan dari santan yang dicampur aneka rempah seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri. Semakin gurih karena dimasak bersama kacang hijau, kentang, dan kelapa sangrai. Sebagai lauk pendamping, laksa khas Tangerang biasa disajikan bersama telur ayam, hati yang pelah, dan ayam kampung bakar. Semua lauk dimasak bersama kuah laksa. Kian menambah kelezatan di lidah para penikmatnya. Udah matang bulungan itu yang udah kita kukus, baru kita cetak. Pasti pakai manual, kita gencet, keluar kayak mie. Itu perbedaannya laksa khas Tangerang sama laksa betawi, bogor. Laksanya itu mie-nya dari beras. Yang lain kan bogor, pakai ketupat begitu. Terus daunnya juga pakai kemangi. Kalau kita laksa Tangerang pakai daun kucai itu. Tak heran, laksa khas Tangerang punya banyak penggemar. Apalagi harganya terjangkau. Proporsi Rp10.000 hingga Rp35.000. Sering rasanya enak. Saya kebetulan dari serang, jadi kalau ke Tangerang, lewat Tangerang, pasti mampir ke sini. Yang sudah langganan sini? Iya. Yang paling favorit yang apa nih, Pak? Laksa yang mana? Kalau saya rasa telur. Enak. Saya langganan sini. Saya sebenarnya tinggal di Depok. Tapi kalau ke Tangerang, saya pasti makan laksa di sini. Apa sih yang menurut saya yang paling enak dari laksa ini? Laksa kan tiap daerah beda ya. Di Jakarta beda. Di sini uniknya, bumbunya ya. Ini kayak ada kacang hijaunya gitu. Di dalam jadi kayak gurih gitu. Terus lauknya juga beda. Ini ada pakai ayam panggang. Dan ininya bumbunya, kalau kata orang Jawa, medok jadi enak. Puahnya kayak rempah. Dan sangat gurih sekali karena ada campuran dari kelapa sangrai dan juga kacang hijau. Ditambah nikmat dengan adanya telur ayam dan juga ayam kampung bakar. Jadi tunggu apa lagi buat Anda yang ingin mencicipi kuliner khas Tangerang, langsung aja datang ke Jalan Muhammad Yamin. Yudhi Horisman, Arie Sandi, JPMTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!